Kegiatannya dibilang sosialisasi, konsolidasi, begitu. Tapi kesimpulannya kita mau tatap muka kepada seluruh masyarakat Dayak. Hari ini ada di Mura, berikut ke depan kita akan ada di setiap tempatnya. Jadi kalau judulnya itu ada sosialisasi, ada konsolidasi, ada koordinasi. Ayo Pak, sebelum ke Murung Raya, kebetulan kita lihat di video sosial. Kayaknya Bertamat ini sililing hampir setiap daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu yang kita ingin kemarin kegiatan di Kalangkaraya. Kira-kira berapa kabupaten yang akan dijelajah teman-teman Bertamat? Jadi begini, Bertamat ini pada dasarnya kan sudah ada. Dia ada bersama-sama lembaga adat yang ada dalam peradaan nomor 16 tahun 2008. Yang di dalamnya kan ada Dewan Adat Dayak, ada Bertamat atau Berusaha Pertama Masyarakat Danayak, kemudian ada Damang. Jadi pada dasarnya kalau keberadaan Bertamat hari ini ada di mana-mana, ya memang sudah lama. Nah, makanya judulnya yang kami lakukan ini adalah, tadi tuh, koordinasi, sosialisasi kembali, kemudian berikutnya ada di restriksisasi. Jadi kalau dilihat dari keberadaan orang sudah lama. Bertamat ini sendiri kan dibentuk pada tahun 2012. Jadi seperti itu. Ada di mana-mana, cuma jumlah anggotanya sekarang, ada di mana-mana di Kalimantan Tengah, bahkan ada di Kalimantan juga, juga ada, ada, ada di Kalsel juga ada. Kalau istilah di mana-mana, sepertinya ada di mana-mana dalam konteks Bertamat. Tapi dalam konteks organisasi yang berkaitan aktif, tidak aktif, sudah dilantik atau belum, itu memang masih belum kita data secara pasti. Seperti itu. Oke, harapannya ke seluruh pengurus daerah di Kalimantan Tengah, pengurus Bertamat, ke depan seperti apa? Saya mengingat umur Bertamat di Kalimantan Tengah dari tahun 2012 ya, Raya. Kebetulan saya di dari Kautara itu ada perda tahun 2002, seri-seri di, ada juga mengatur tentang kelembagaan, terus Bertamat juga untuk dari Kautara. Harapannya supaya barangnya Bertamat dikenal bukan cuma di Kalimantan, Borneo, tapi Nusantara, bahkan yang penyusana. Harapannya ke seluruh pengurus daerah, bahkan di wajar-wajar di Kecamatan Bantan Tengah. Ya, harapan dalam arti kemasyarakatan Dayak, bahwa bertamat di dalamnya ada D.A.D. dan juga ada D.A.D. ada Damang, harapannya adalah bagaimana Dayak di Kalimantan Tengah ini bisa eksis, mengatur dirinya, berikut bisa menjalani sebuah kehidupan bermasyarakat dengan siapa saja, dengan penuh kedamaian, sesuai dengan pelatwin Sapa Betang yang kami anut di masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Jadi harapannya itu kita ingin mengatur diri kita, kita ingin mengatur adat budaya kita, kita ingin semua orang yang hidup di Kalimantan Tengah ini nyaman, baik dari suku mana saja, dari agama apa saja, semua nyaman di sini, sesuai dengan pelatwin Sapa Betangkap. Jadi tujuan terakhir atau tujuan yang ingin terus menurut mau dilakukan ini, bahwa bertamat sebagai lembaga adat utus Dayak di sini, menjadi tuan rumah yang baik, berikut orang hadir di sini dengan penuh kenyamanan. Dan kita hidup bisa damai di sini. Dalam konteks keutuan NKRI, tadi ada sedikit selumit, berapa sih jumlahnya? Jumlahnya dalam konteks terdaftarnya baru kurang lebih 15 ribu. Tetapi saya pastikan yang menjadi anggota Batamat ini adalah seluruh masyarakat adat utus Dayak Kalimantan. Seperti itu. Karena ini lembaga barisan pertahanan masyarakat adat dayak. Dia tidak bersenjata, dia hanya bersenjatakan hukum adatnya. Dia bukan untuk perang, tetapi dia ingin mengatur sebuah kehidupan yang lebih baik di rumah Betang ini. Dia bukan ekstrim, dia bukan diskriminasi, tetapi dia ingin semuanya yang hidup di sini adalah penuh dengan rasa damai. Jadi saya pastikan kelembagaan adat Dayak berkaitan dengan Batamat bukan untuk perang. Dia adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, penggunaan sumber daya manusia Dayak dan sumber daya alam di Kalimantan untuk menjadi sebuah keseteraan kita bersama. Pertanyaan terakhir, Pak. Mengingat keinginan gubernur kita dekat 9 Desember, himbawannya ke masyarakat adat se-Kalimantan Tengah, ke depan apa kita jengankan hukum? Ya, menghimbau pasti kita semua inginnya damai. Pilkada ini kita minta, berharap, dan bermohon supaya damai. Berikut silahkan memilih siapa yang menjadi ideolanya, yang menjadi kemauannya. Jadi bertamat, terlepas, dan tidak sekali lagi saya katakan tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi kalau Dayak berpolitik untuk kepentingan sebuah panggungan, itu yang kami lakukan hari ini. Saya Yuan Rias. Saya pernah wirawan TNI. Dari Kopassus, saya pernah di beberapa tugas di tempat ini. Yang berikut saya, Asli Ketingan. Oh, asli. Putra. Kalimantan juga. Asli Ketingan. Kalau pernah cerita peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar Ketingan dan Sampit, ya itu. Inilah kami-kami ini. Jambatan, Pak, di Batamat? Jambatan di Batamat, saya Panglima Batamat, Provinsi Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Nah, Panglima ini ada dalam peraturan adat Dayak nomor 3 tahun 2019. Jadi bukan hanya ngarang-ngarang. Ya, tidak ngarang-ngarang. Nah, cuman Panglimanya saya, Panglima tidak bergaji. Ya, Panglima sosial, Pak. Panglima sosial. Untuk Dayak. Ya, sekali lagi, saya terima kasih kepada rekan-rekan wartawan atau rekan-rekan media. Sebab tanpa kalian, semua berita ini tidak akan pernah terjadi sesuatu yang baik. Ya, kalau filosofi tentara itu begini. Di tentara itu ada infanteri, ada kapileri, ada artileri, ada perhubungan. Perhubungan itu yang bergender dio. Jadi, filosofinya begini. Orang anggota perhubungan atau tentara, korofnya perhubungan, bukan infanteri, itu tidak pernah memenangkan perang. Tetapi tanpa alat komunikasi, maka perang tidak pernah akan dimenangkan. Jadi, hebatnya batamat tidak akan pernah menjadi hebat ketika kalian tidak dukung kami. Ya, hebatnya batamat, tersiarnya batamat tidak akan pernah menjadi sebuah kebersamaan yang hebat di sini, kalau kalian juga tidak mendukung kami. Jadi, kita minta dukungan dari teman-teman semua untuk persoalan ini. Saya kira kita semua ingin tidur nyaman ya. Kita semua ingin sejahtera. Kita semua ingin menjadi bersudara. Kita semua, saya 40 tahun merantau, jadi paham bagaimana perasaan orang merantau dengan saya sebagai orang lokal. Saya yang terima kasih dan yang terima kasih ini.